dia bilang bahwa ini semua adalah investasi ada gak anda kenal orang yang jalani MLM, prospeknya itu di telpon, ajak ketemu, susah banget mungkin ya mungkin orang ini selama hidupnya gak peduli sama orang-orang lain bisa jadi loh bapak ibu, kita juga seperti itu, kita kurang perhatian sama orang lain ada temen kita susah, kita gak mau bantu intinya kita hidup dalam diri kita sendiri aja, kita gak mau bermurah hati, jadi temen yang baik, barangkali kita gak sempat berbuat itu, kita orang yang hanya memperhatikan diri kita sendiri kalau kita orang seperti itu, kita telpon temen kita, ajak ketemu, kira-kira temen kita mau gak? temen kita mungkin dalam hati bilang, gue lagi susah mau minta tolong kamu, kamu gak pernah mau bantu, sekarang ngajak ketemu, mau ada apa eh, nawarin MLM, kalau lagi butuh baru nawarin MLM, mereka gak mau ketemu kita kenapa? karena kita selama ini gak pernah mau bantu orang lain istilahnya kita cuma mau take baru give, banyak orang begitu kan take and give, kalau Harvey McKay mengajarkan dia bilang, give give, give ini investasi, jangan nunggu sampai kepepet, makanya di buku ini dia bilang, gali sumur anda sebelum anda haus, jadi sebelum kita sukses di MLM, kita harus investasi untuk memperbesar networking kita anda lakukan prospektif itu jangan tunggu sampai daftar nama anda habis, sebelum daftar nama anda habis, anda sudah terbiasa prospekting sehingga daftar nama anda gak pernah habis dan Harvey McKay mengatakan ini ibarat investasi seperti petani hukum tabur tuai petani itu, sebelum panen dia nanam dulu loh dia mesti pupuk, dia mesti sirami, dia mesti rawat dulu tanamannya sampai akhirnya tiba masa panen, ada gak petani yang panen kalau gak mau nanam gak bisa, sama kita di MLM juga seperti itu, kita harus menanam dulu, kita harus kerja dulu, investasi waktu kita untuk kenalan sama orang lain, networking si Harvey McKay kasih ilmu tiga cara untuk melatih otot networking, supaya daftar nama anda gak pernah habis, cara pertama disiplin kenalan dengan tiga orang per hari, ya terserah anda sama beberapa orang yang penting apa? disiplin kepada setiap orang yang anda ketemu anda mesti kenalan sama dia yang namanya kenalan itu apa? anda dapet nomor whatsappnya dia dapet nomor whatsappnya dan dia tau mesej mesejnya mungkin bukan sebuah bisnis mungkin kita cuma mau bantu dia kemudian give give and give bantu orang jadi anda kenalan sama orang kemudian tanya dia what can i do for you? apa yang saya bisa lakukan untukmu? misalnya anda pernah gak ketemu agen asuransi yang mau jual produknya nah anda kenal ada teman anda yang lain yang butuh produk asuransi anda bisa kenalkan mereka itu sebuah perbuatan baik bapak ibu atau di business property atau anda ketemu siapapun juga lah anda bisa bantu orang itu give dulu jangan take dulu jangan anda ketemu orang kenalan eh saya punya bisnis nih nawarin jangan selalu itu bapak ibu tapi anda harus bantu orang lain tabur dulu kalau anda berbuat baik untuk orang lain suatu saat anda nelpon dia udah trust pada anda dia cuma ngomong mau kapan dan dimana kita ketemu dan nih kalau anda bantu orang lain jangan ada pamri karena kalau ada pamri anda pasti sakit hati jadi udah bantu bantu aja ingatlah bapak ibu semua kebaikan yang kita lakukan pasti ada timbal balinya dan ketika anda menawarkan bisnis mindset anda adalah anda juga bantu orang loh siapa tau orang itu lagi butuh bisnis menawarkan bisnis MLM anda juga sebuah perbuatan baik anda memberi berkat kepada orang lain saluran berkat banyak sekali orang di sebuah bisnis MLM mereka join lalu sukses jadi terima kasih kepada orang-orang yang menawarkan bisnis MLM kepada anda jadi ini 3 cara yang diberikan oleh Harvey McKay temui banyak orang kuncinya itu aja bapak ibu anda masih keluar cari orang bapak ibu kalau anda mau temui banyak orang ya jangan duduk di rumah mungkin sekarang masa pandemi anda bisa lakukan secara terbatas tapi nanti kalau pandemi sudah aman anda sudah bisa menjalani aktivitas dengan normal anda bisa misalnya masuk klub kebugaran ikut organisasi sosial supaya anda bisa ketemu dengan orang lain tapi jangan jadi pengurus anda kehabisan waktu ya tapi jadi anggota aja kemudian tekuni hobi baru karena kalau anda menekuni hobi baru anda dapat komunitas baru misalnya saya seperti sekarang ya anak saya ikut olahraga berkuda nah anda punya komunitas baru yaitu orang-orang yang hobi berkuda atau misalnya anda hobi sepeda anda akan ketemu komunitas orang baru sehingga anda bisa bertemu dengan lebih banyak orang kemudian jadi relawan juga latih otot networking yaitu dengan apa? berkenalan dengan orang lain nikmati nanti anda akan merasa if fun ya ketemu banyak teman dapat teman baru nah kalau anda lakukan itu daftar nama anda gak akan habis dan anda akan unstoppable tak terhentikan di bisnis yang lain saya ingin tutup dengan sebuah quotes quotes ini saya ambil dari buku gopro dia bilang begini kebodohan yang digunakan lebih baik daripada pengetahuan yang disiasiakan anda kalau sudah dapat teknik cara untuk prospecting ini gak ada gunanya bapak ibu kalau anda gak pakai jadi pakailah ilmu yang anda pelajari malam hari ini jangan banyak alasan lagi bapak ibu ini banyak teknik yang diajarkan semuanya kuncinya tergantung anda anda mau praktekkan atau tidak mulai besok disiplin kenalan dengan dua orang tiga orang per hari atau anda mau sepuluh orang seperti yang tadi Sadra katakan rencanakan dulu anda dan laksanakan anda akan dapat bahwa jalan KMLM itu luar biasa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati